Inilah suasana terkini di lokasi tempat, lokasi tiga bangunan yang ludes terbakar di Tanjung Sari, Kabupaten Semodang. Dapat kami sampaikan informasi terkini yang awalnya dapat dilaporkan 11 unit sepeda motor ludes terbakar, namun baru saja kami mendapatkan informasi sebanyak 12 unit sepeda motor dan 3 unit mobil ludes terbakar dalam kejadian ini. Tiga bangunan yang ludes terbakar di Tanjung Sari, Kabupaten Semodang. Tiga bangunan yang terbakar adalah satu warung, satu bengkel sepeda motor, dan satu bengkel mobil. Pak Punten, tadi pas kejadian bapak lagi di mana? Di rumah. Oh, lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Jadi, di rumah kan di atas gitu. Di atas-atas, adek, utama, wadah ya, siapa yang ngurutin. Utama, surama, ngadurkan gitu. Iya. Anak, bapak-bapak. Setelah ayat 10 menit. Tinggalkan di rumah. Anak, bentang-bapak. Wah, silakan. Oh, berarti awal mula api itu terlihat di belakang toko atau kira-bapak? Tidak. Oh, bengkel. Bengkel. Bengkel aja mau ngosok. Bapak, kan. Ya, nanti, alis pengkirkan ngosok wajah. Ngomong kamur lainnya, koslet wajah. Ini, sekarang, tinggal kali. Yang dipengkel motor atau mobil ke api? Oh. Sering terjadi koslet awalnya, Pak. Kalau bapak ini bangunan yang mana, Pak? Yang memiliki bapak, Pak. Ini. Baru. Baru. Ini anak. Pak ini sebelum kejadian, bapak mendapatkan pirasat nggak, Pak? Oh, enggak. Happy. Makanya. Kata, merasa apa-apa. Sekarang juga, ya udah ikhlasnya. Itu kan. Gendak Tuhan. Ujian kan gitu. Jadi, kita mengatari lah. Kita enggak. Apa itu? Enggak merasa mempunyai kan. Enggak mencetik panalok. Di keras ya, Pak. Ya, enggak. Sedih nggak, Pak? Ya, sedih nggak sedih. Kadang-kadang liatnya keluarga lah. Apa. Saya juga belum ketemu sama istri. Dia kan duluan di sini. Dia pulang ke rumah. Menurut saya di belakang rumah. Saya belum ketemu. Ya. Ya, kita mengeklasan aja lah. Buat tukang. Kita rejek di cuman titik panjang aja kan. Rejek di. Kita juga punya. Ada yang buah ya. Pak. Ini sebelum apa. Kita ditaksir, Pak. Ini kerugian. Berapa, Pak? Pak. Kalau sama anak, ya bangunan sama barang-barang. Bersampai 500. Tapi di saturnya itu udah 4. Itu 2 bangunan ya, Pak. Ya, itu motor 11. Oke, 1. 2 bangunan sama barang-barang. Pak. Kalau motor ini yang nyerpis apa? Nah, ini yang ninja satu. Yang nyerpi. Cuman teman anak. Yang nyerpi. Yang nyerpi. Kalau ya. Ini kalau di dalam bengkel motor kan ada 11 unit ya, Pak. Oh pribadi. Yang nyerpi. Yang nyerpi. Jadi 11 unit di bengkel motor. Yang nyerpi. Satu unit di bengkel mobil ya. Motor ya. Kalau mobil, Pak. Milik anak, Pak. Kalau mobilnya. Ya, ya. Cuman kan ini. Yang nyerpi. Yang nyerpi. Ini di satu bangunan sama barang. Kan itu. Itu ada ke situ. Pak. Sebelumnya. Bapak. Pernah menyangka nggak, Pak. Ini dapat maksibah. Pak. Tidak ada kebakaran. Nyerpi bung. Tidak ada kebakaran, Pak. Tidak ada kebakaran. Tidak ada kebakaran. Tidak ada kebakaran. Pak, dengan lo pas siapa? Pak Ujang Dedi Bersia? Kelayan 6.4 6.5.9 Pak, nomor pak Ya, ya Oke tribuners, inilah penampakan bangkai mobil yang Lodes terbakar dalam peristiwa yang terjadi tadi pagi Baik berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian, 2 unit mobil Kijang dan 1 unit mobil L300 Udah terbakar tribuners Baik, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini Informasi yang kami dapatkan dari Kepala UPT Damka Tanjung Sari Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Selamat pagi, selamat beraktifitas Dikian Triana melaporkan dari Kabupaten Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya